Menteri Yudi Krishnandi imbau perangkat negara untuk belusukan daripada hanya kerja di balik meja. Selain dianggap lebih efektif dalam mengenali masalah, cara ini juga bisa menghemat biaya operasional. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krishnandi mengimbau seluruh aparatur negara untuk terjun langsung ke lapangan daripada hanya bekerja di ruangan. Selain lebih efektif dalam mengenali masalah, cara ini juga dianggap bisa menghemat biaya operasional. Hal ini ia sampaikan saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon senang siang. Bayangkan kalau semuanya maunya di kantor semua, berapa ruangan harus disediakan, berapa AC atau kipas angin yang harus disediakan, akibatnya listrik meningkat, biaya logistik meningkat, operasional hariannya besar. Dan belum tentu kita mengetahui masalah-masalah di lapangan secara langsung. Yudi juga mengunjungi Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Ia datang untuk melihat bagaimana proses pelayanan publik di Rumah Sakit dan Kantor Polisi. Sebelum mendatangi RS Udi Haulusi, Yudi sempat mendatangi kantor Wali Kota Ambon. Di sana Yudi memeriksa berbagai pelayanan yang tersedia untuk keluarga, seperti loket pembayaran pajak, pengurusan izin usaha dan layanan lainnya. Dalam kunjungan ini, Yudi didampingi oleh Gubernur Maluku Syed Asegaf dan Wali Kota Ambon Richard Lohenepesi. Saat inspeksi, Yudi menjanangkan Kota Ambon pada 2015 sebagai tahun pelayanan publik yang baik. Yudi juga mengapresiasi beragam upaya yang dilakukan oleh Pemkot Ambon untuk memperbaiki pelayanan publik. Di antaranya mempercepat berbagai pengurusan administrasi agar selesai dalam waktu kurang dari 7 hari. Bahtiar Huamual melaporkan.